Halo dan selamat datang di After Sound Review Kali ini gue lagi ada di STC Senayan Gue rencananya mau ke Beyond The Music Katanya kan ada launching event untuk Kanpur Audio Nah ini gue penasaran aja kayak apa nih Jadi launching beberapa produk Kanpur baru Katanya juga ada Jomo Audio sama Ame Audio dari Korea Anyway buat kalian yang belum tau sih Beyond The Music itu salah satu toko audio terlengkap di Jakarta Terutama untuk pasar mid to high end Ada di lantai ground di STC Senayan Ini tokonya gue dari seberangnya mau ke sana Aduh ini udah terlihatan banget full Ya mungkin gue gak akan ngeliput di dalam Mungkin gue cobain lalu gue kasih presi di luar aja kali Biar gak berisik Oke sekarang gue udah pulang dan gue mau sharing tentang pengalaman gue disana Oh ya sebelumnya thank you dulu untuk Joseph Moe dari Jomo Audio Ya sebagai representatif yang udah bawa brand-brand tersebut ke Indonesia Jadi tadi gue gak cobain Walaupun ini tadi gue sempat bilang ini adalah Kanpur Apa namanya Kanpur launching event Taunya ada 3 brand disitu dan banyak banget bisa dicoba Brand-brand yang buat gue jarang gue coba Yaitu pertama yes Kanpur Audio dari Netherlands Lalu kemudian Jomo Audio dari Singapore Dan juga Ame Audio dari South Korea Dan tiga-tiganya itu ada banyak yang dibawa Dan ini line upnya yang semi flagship to flagship lah Jadi harganya memang yang level seribu dolaran ke atas Jadi ya ini percobaan 10 juta ke atas untuk IEM-IEMnya sendiri Jadi gue juga mau sharing ya Beberapa hal yang gue obrolin dulu yang sebelum gue masuk ke IEMnya satu-satu Tadi gue kan ngobrol sama Joseph Moe Joseph Moe adalah literally salah satu founder atau malah dia foundernya ya Dari Jomo Audio Makanya Jomo gue tanya Jomo Audio itu apa sih Kenapa namanya Jomo itu Joseph Moe Audio Makanya Jomo Audio gitu literal banget Lalu kemudian gue penasaran juga kan Kanpur Kanpur Audio itu salah satu audio yang sekarang lagi naik down banget Karena memang bagus-bagus produknya Cuma gue tanya kenapa namanya Kanpur gitu Kanpur kan salah satu kota di India gitu Apa hubungannya sama Netherlands atau apa filosofi dibalik itu Gue penasaran aja kan Gue nanyain ke Joseph Moe dan dia ngomong apa Oh kayaknya ownernya Kanpur juga gak tau Dia pertama bikin Kanpur itu karena Kan give a pure sensation gitu loh Jadi Kanpur itu Kan dan pure jadi Kanpur gitu Lucu juga sih cuman ya itu Gak parah sedikit FYI lucu-lucu aja Ame gak tau kenapa Ame Anyway disini beberapa Langsung aja kita masuk ke produk-produknya Yang pertama dari si Kanpur Audio dulu Ini ada beberapa model dari yang paling murah yaitu BA-1 Oh iya Kanpur Audio itu juga uniknya Dia itu nama-nama produknya itu sesuai dengan konfigurasi driver Contoh BA-1 Bener-bener pake 1BA sebagai drivernya Lalu BA-7 ya pake 7BA Lalu 32E berarti 3BA 2 elektrostatic 54E ya 5BA 4 elektrostatic Ya you know lah gitu maksudnya Kenapa 622B gitu kan kan Kanpur CP622B itu kan flagshipnya yang internal yang gara-gara si HBB juga sangat mempopulerkan CP622B itu 6 balancer mature 2 elektrostatic dan 2 bound conduction ya Makanya CP622B B-tracker itu bound conduction yang sesuanya tuh Jadi ya namanya itu kodenya sesuai dengan konfigurasi drivernya Oke yang pertama dari yang line up paling murah dulu By the way gue gak catat harganya berapa Kalian bisa cek sendiri lah di website lah ya BA-1 Ini paling gak perlu di mention sebenernya Karena 1BA banget Frekuensinya agak Suaranya agak warm nyantai Cuman frekuensinya gak lengkap Atas bawah ya gue skip aja ini gak terlalu bagus gimana-gimana Lalu kemudian 32E Nah ini gue suka nih Dia punya bass Walaupun cuman pake 3BA dan 2 elektrostatic Cuman buat gue tuningannya tuh bagus banget Dari bassnya yang well tuned Sampai sub bass dengan bagus Vocalnya juga smooth Dan treble nya yang detail dan sampe ujung ini well tuned banget Cuman mungkin kelemahannya lebih ke Kalau lawan-lawannya yang more balanced and mature More driver gitu Berasa lebih full aja secara timbre Dan secara overall presentasi suaranya ini Gue masih kerasa bassnya agak kopong Karena mau gak mau pake BA nya dikit gitu Cuman 3BA untuk ngisi bass dan mid range nya Sedangkan 2S untuk upper treble nya sana Jadi masih agak kopong di area mid range to low Tapi tuningannya bagus Gue suka overall arah suaranya Lalu yang BA-7 ini I don't know Gue agak aneh sama ini Karena gue ngerasa vocal nya tuh agak nyantai Entah mungkin upper mid nya atau low treble nya Itu gak terlalu forward Gak terlalu fun Gak terlalu asik Cuman treble nya dikasih extra airy banget Nah disini gue ngerasa ada Kayak agak detached gitu overall suaranya Dan Apa namanya Gak terlalu Overall timbre nya agak ringan Dan gue pribadi gak terlalu suka BA-7 Tapi gue nyoba yang CP54E ini Wow ini favorite gue Tadi kan gue udah ngomong gue suka yang 32E Nah CP54E ini adalah upgrade dari 32E tadi Tuningannya sama Dia punya Tapi bass nya sekarang lebih full Kemudian vocal nya juga lebih full Treble extension dan enerjik nya tetep ada I love this I really really love this Dan harganya ternyata gue cek 2000 dollar Jadi yes ini Se level kayak U12T Tapi gue gak akan bohong gue tuningannya lebih suka si CP54E ini Bahkan Gue udah bandingin sama CP622B yang flagship nya Gue lebih suka 54E karena simply gue orang yang suka treble Dan CP54E itu buat gue lebih enerjik Lebih mild to V-shaped Gak so warm CP622B I love it Gue dari semua yang gue coba Jomo dan Kanpur ataupun Ameh ini CP54E ini favorite gue di 2000 dollaran Katanya sih dia juga mau bawa yang 74E yang atasnya lagi gitu Yang pakai 7BA tapi Sayangnya demo nya gak dateng jadi ya sudah lah Langsung aja ke Jomo Audio Nah ini Jomo Audio gue sangat-sangat appreciate sama build quality nya Karena Kanpur yang sebelumnya gue coba itu All pakai resin aja dan gak terlalu apa ya Ya kalau kita ngomong look tampilan itu gak wow-wow banget Sebenernya Dan sedangkan si Jomo ini tampilannya cakep-cakep banget Terutama yang titanium series Gue langsung aja ngomong ini Gue bahkan gak cek harga ya Dari yang GT600 ini katanya salah satu flagship yang terlakunya dia Ini gue ngerasa dia apa namanya Bassnya itu nampol agak tebel Lalu vokalnya a bit nyantai Cuman airy treble nya dapet Treble tapi kurang agresif buat gue Dan upper meternya kurang maju Jadi ya ear gain nya kurang maju A bit V-shape yang gue pribadi agak terlalu nyantai muka upper meternya treble nya Tapi overall ini resolusinya bagus Dan yes lu ngerasa ini salah satu high end production Kebetulan tuning aja gue gak terlalu suka Lalu kemudian ada Alpha T Nah ini nama TT ini ada dua Ada yang Alpha T dan Impulse T Ini dua-duanya itu dibuat dari 3D printed titanium Jadi dipegang tuh premium banget dan hand polished Untuk finishing dari si titanium ini sendiri Jadi dia kayak apa ya kasarnya Di amplas lalu dibagusin gitu dibikin shiny Dari si pake tangan Jadi semi hand Bukan semi handmade ya Semi hand finishing gitu I don't know bahasanya apa Tapi ini gue sangat appreciate Karena walaupun housingnya besar Tapi smooth banget dan fittingnya enak banget di kuping gue Cuman sayang kalo gue pribadi suaranya masih agak mirip sama GT600 yang gue coba tadi Lebih relax lagi malah Jadi Alpha T not really my cup of tea Treble nya juga Buat gue sih Track extension nya ada cuman just tuning nya To relax mungkin upper mid range nya Tapi bass sama treble nya Agak bikin congesting di mid range nya Tapi gue perlu ngomong di tahap ini Gue udah coba beberapa IM Dan banding-bandingin lumayan intensif di Kanpur Jadi disini gue udah ada agak fatigue Jadi please take this with a grain of salt ya Or with a lot of salt Karena disini gue udah mulai capek kupingnya Gue udah coba-coba lumayan banyak Agak intensif Jadi mungkin ini tidak bisa akurat-akurat banget lah Ini just for nyantai lagi ya Kita ngomong sekilas gue nyobain Tau gue cuma nyobain 1-2 laguan lebih disini Lalu kemudian yang Impulse T Ini kayaknya justru yang gue lumayan suka dari T-series tadi More aggressive dari GT600 I like it better Dan tampilannya juga sama I love it Lalu kemudian yang Skyline Ini somehow unexpectedly Walaupun dia tidak terlalu Apa ya Oh iya daripada Skyline sorry Gue mau balik dulu ke Instinct Dulu ini Instinct ini kayak Mirip kayak tadi Jadi kayak GT600 Alpha T dan Impulse T itu pakai driver konfigurasi yang serupa Cuma tuningannya dibedain sama beda-beda gitu ya Nah buat gue Kayaknya gue justru paling suka yang Instinct Ini walaupun tampilannya warna hijau seperti ini ya I just like the tuning Cuma gak nyangka gue lebih suka yang versi yang lebih bawahnya Yaitu yang Skyline Unexpectedly my favorite Karena somehow ear gain-nya di area T-key clear Itu lebih proper mendekati AF neutral Vocal-nya lebih clear di area CW Dan bass treble-nya juga gue ngerasa lebih balance Kalau yang tadi mau yang Alpha T, Impulse T, ataupun yang GT600 Gue ngerasa vocal-nya agak congested gitu dibandingin bass dan treble-nya Sedangkan Skyline lebih balance somehow walaupun ya jelas resolusi dan overall technical-nya kalah Lalu kemudian kita beralih ke brand Ameh Nah ini brand yang lucu juga nih Dia house-nya gede-gede, gendut-gendut Tapi fitting-nya enak banget Jadi gue appreciate sekali lagi untuk craftsmanship dan juga fitting yang dicapai dari mereka Pertama dari yang paling tinggi Raven Sekarang gue gak cek harganya berapa disitu ya Ini gue sambil baca tulisan-tulisan gue aja Gue ngerasa ini mild V sounding, smooth, something unique about the vocal Cuman gue ngerasa entah ada yang lower mid-nya kah Atau upper mid-nya atau lower treble-nya tuh bikin vocal-nya a bit strange buat gue Agak nyantai tapi di beberapa lagu bisa agak maju Tapi overall presentasinya juga sama-sama agak V gitu loh Bass-nya gede, kemudian treble-nya extension-nya bagus tapi gak terlalu nyerang Ya overall I like it sih Cuman berhubung ada CP54E dan juga Skyline Ini tuning-annya not really my type juga Nah gaya ini kayak apa ya Gue ngerasa bass-nya agak tebel, vocal-nya juga agak nyantai Upper mid-nya gak tau berasa Tapi treble-nya itu ada ekstra-nya Jadi kayak dia adding extra treble disitu yang bikin airy Tapi agak kurang koheran buat gue Karena vocal tuh bass-nya agak tebel tapi treble-nya airy sendirian Lalu kemudian Radioso Ini gue udah mulai capek kupingnya Gue udah mulai susah bedain sana-sini mungkin ya Jadi agak kayak gaya tapi mungkin versi lebih low resolution-nya lagi Lalu kemudian yang anehnya lagi gue cobain Atau entah gue udah kecapean sama yang agak V-shape gitu ya Aura itu somehow surprisingly malah Sekali lagi the most balance tapi less resolving dibandingkan kakak-kakaknya tadi Cuman gue ngerasa ini timbre B-nya Dan overall natural-nya dia gak tau natural aja Offernya Aura Tapi secara tuning kayaknya ini justru favorit gue dari Ame Audio Jadi lucu dari Ame ataupun dari si Jomo Secara tuning gue ngomong tuning-nya doang Gue sama suka yang versi bawahnya yaitu Aura di Ame dan juga Skyline di Jomo Sedangkan yang atas-atasnya a bit to V maybe Atau a bit to U I don't know Tapi kalo buat gue star of the show-nya Tetep kan pur CP54E Karena dia Ini tuning-nya bagus banget Dan gue juga tanya ke temen-temen yang tadi datang ya Temen-temen yang tadi datang juga kebanyakan Favoritnya adalah CP54E ini Jadi ini kayak crowd favorite At least dari yang waktu gue duduk dan gue tanya-tanya sama temen-temen sekitar situ ya CP54E ini paling favorit dari semuanya Balance Energinya dapet Treble extra kick-nya dapet Dan beberapa juga setuju sama gue Mereka lebih suka CP54E bahkan dari flagship-nya yang CP622B Karena CP622B Banyak yang juga ngomong agak bit to nyantai di area treble-nya Jadi yes, CP54E Tapi gini jadi gak bohong Gue jadi penasaran banget yang CP74E itu yang gak datang ya Karena kemungkinan tuning-nya mirip tapi maybe better lagi Oh iya Tadi gue juga bawa Ini sharing dikit aja Gue juga bawa Supermix 4 Jadi temen-temen juga tadi Antusias pada nyobain Supermix EPZ530 Ini surprising ini banyak yang suka ternyata Bahkan ada satu yang kayaknya mau beli tadi Sorry gue lupa namanya siapa Dan banyak juga ternyata yang impressed sama Simgot IM10 Jadi ya gue yakin EM10 Tertama EM10 sih Tadi kebanyakan gak terlalu gimana-gimana sama Supermix Mungkin gara-gara ada EM10 Gak pernah coba EM10 Ini lumayan banyak yang suka Karena gue kasih sedikit spoiler ya Mereka ngomong bassnya gede Tapi detail dan resolusinya bagus Detail-detailnya tuh bagus Dan gue setuju dengan sedikit perkataan mereka itu Dan sisanya gue kebanyakan ngobrol Jadi ya Take this with a grain of salt Karena gak bohong Di event-event ngobrol Event-event launching Atau event-event seperti ini Setengahnya itu nyobain Tapi itu pun gak akurat-akurat banget Karena kuping gue udah capek juga Dan setengah lebihnya lagi Adalah ngobrol-ngobrol nyantai asik ketawa-ketawa Jadi ya Thank you for watching Dan thank you juga untuk kalian Yang udah ngobrol sama gue Sharing-sharing sama gue Dan thank you sekali lagi untuk Joseph Moe Yang udah gue bisa gerecokin Tanyain sana sini Dan ajak gue tau bareng Jadi thank you for watching juga untuk kalian See you next time Bye-bye 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 Bye-bye